Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore pada sore hari ini semoga sehat semua Oke sekarang kita belok kiri belok kiri menuju jalan Karangrejo sambil lanjut silahkan klik tulisan merah bacaan subscribe ya dan nyalakan loncengnya terima kasih ini jalan horos komplek mustika dan surya kita mengalah aja ada mobil nanti enggak muat itu jalannya sempit jadi harus ada yang mengalah salah satu nah itu adalah jalan Karangrejo depan sana itu ini suasana jalan Karangrejo pada sore hari Alhamdulillah Sabtu sore tanggal 6 Agustus 2022 ini kita depan Apamat sudah dan kanan itu adalah coffee coffee dan kanan ini juga adalah pasar pasar Selasa malam Rebu ditambah hari Sabtu ini ini juga pasar dari sore sampai malam namanya Pasar Selasa dan sebelah kiri ini adalah lapangan tembak Brimob juga lapangan bola Brimob di dalam Pak sebelah pagar ini dan depan sana itu adalah jalan Ahmad Yani kolometer 31 plus kita akan belok kiri ke arah Banjarmasin kalau ke kanan itu ke arah Banjarbaru kita menuju arah Banjarmasin belok kiri dan itu adalah Masjid Miptal Khairiyah Satrimopolda Kalsel jalannya lagi ditutup jadi semua yang dari Karangrejo itu harus belok kiri untuk memutar di depan jalan sungai sungai Sumba oke kita sudah berada di jalan Ayani kolometer 31 plus dan di depan komplek Brimobolda Kalsel setelah ini ada halte bus 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 yang mempunyai terminal di kilometer 17 dan kilometer 0 Banjarmasin ini halte nya jadi kalau mau naik bus trans bakula itu disana nunggunya dan ini adalah patok kilometer 31 ini sebelum gerbang tadi itu itu patok kilometer 31 nah ini putaran kalau mau ke Banjarbaru mutarnya disini sebelah kanan ini karena tadi ditutupkan jalan Ayani yang ke arah Banjarbaru di lampu merah itu nah mutarnya disini oke kita lanjut jangan lupa subscribe ya channel ini dan juga nyalakan loncengnya kemudian ini kita berada di di depan sipur komplek tentara komplek tentara atau komplek TNI lanjut kita terus rencana kita mau ke jalan Saptamarga jalan Saptamarga itu jalan oke kita ngalah aja lah ngalah jalan Saptamarga itu jalan sorry sorry jalan Saptamarga itu jalan bisa menuju bandara ya jalan yang sebelah kanan ini nanti terus semua bisa ke bandara baik jalan Saptamarga jalan Bina Putra itu jalan tembus menuju bandara Samsuddinur Banjarmasin yang berada di Banjarbaru patokannya jalan Saptamarga itu ini bangunan yang atap hubungan tinggi ini setelah ini adalah jalan Saptamarga kita akan mutar di depan itu untuk menuju jalan Saptamarga ya yang ada mobil pickup itu keluar itu jalan Saptamarga belah kanan dan ada gerbangnya baru kayaknya itu selamat datang di jalan Saptamarga ini agak macet ini kenapa ya mungkin nanti malam minggu jadi macet atau orang sudah selesai bekerja kemudian pulang ke rumahnya dan ini sudah jam 5 lewat 47 menit sore hari itu matahari sore di sana itu ini adalah bus apa nih bus oh tayo ya oh bus tayo oke kita akan belok apakah ada yang mau memberi jalan apakah ada yang mau mengalah di sebelah sana itu ya itu sepeda motor dia mengalah tapi kita pelan-pelan aja sudah putar kemudian nanti belok kiri belok kiri menuju jalan Saptamarga nah ini jalan Saptamarga baik kita lanjut videonya melihat keadaan jalan Saptamarga pada bulan Agustus ini dan juga disini sudah dipasang umbul-umbul merah putih oke oke guys jangan lupa subscribe ya channel ini walaupun channelnya sederhana subscribe aja kan subscribe itu gratis tidak bayar tidak mengeluarkan uang lanjut ya inilah keadaan jalan Saptamarga umbul-umbul pada tanggal 6 Agustus ini sudah terpasang oke sampai disini video kali ini semoga ada manfaatnya dan terima kasih telah menonton sekali lagi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya terima kasih assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih